yuk kembali lagi di channel wiseteria konten kali ini kita akan nge-review day case mini ya ini day case bukan day case pertama aku melainkan day case kedua aku ya sebelumnya aku pernah beli dulu di salah satu minimarket ya karena warnanya ungu terus aku beli dan ternyata ini Dodge Charger ini Hellcat mungkin ya Hellcat nya di mana itu Ace Racer nah sekarang kita bahas anggap aja day case pertama yang kepingin aku koleksi gas oke saatnya kita unboxing ini day case merknya mini GT ya sebenarnya aku sudah nge unboxing ini waktu barangnya dateng buat ngecek itemnya ya kali ini kita re unboxing pelan pelan oke ini ya merknya mini GT kenapa aku beli mini GT karena kemarin aku ngecek ngecek ya ternyata mini GT ini cukup detail untuk model mobilnya ya sama lekuk-lekuannya terus ya anggap aja kayak mirip mobil aslinya ya oke tampak depannya warnanya biru dan disini yang beda ini velg bannya ya lihat aku nggak tahu nih kenapa kok velg bannya yang itemnya ini warna biru terus yang digambar ini warna silver ya tapi ya birunya sih cakep juga sih sesuai dengan warna bodinya ya tapi biasanya kalau ada kesalahan dari pabrik sih biasanya banyak kolektor yang suka ini tapi enggak masalah lah yang penting warnanya apa sama dengan bodinya ya enggak melenceng gitu loh kalau velgnya warna merah gitu kan aneh ya oke kita lihat dari tampak atas ya oke ini cakep banget sih ini dekes anggap aja dekes pertama yang kepingin aku koleksi nah ini kenal potnya agak miring ya enggak apa-apa lah terus bagian bawah mini GT made in China kita cek nah tampak depannya kita cek lebih detail ya disini ada angka 16 terus ada brand bukati waduh nggak kelihatan ini bentar aku zoom sedikit nah nggak kelihatan ya ini kameraku kalah ini terus lampunya dia ada empat ya kiri kanan sama di bawahnya ini apa ya spoiler ya kalau bawa ini ah ini spoilernya model karbon ya lihat kayak ada tekstur teksturnya ini terus disini juga yang warna biru tua ini karbon semua ya lihat ada teksturnya itu keren banget terus di kanarnya juga kanar kanan kiri ada dua ya ini juga karbon wah keren banget ya eh bener ntar aku pakai pinset ya tapi hati-hati kegores ini terus disini nah ini ya ada bolong-bolong ya ini detail banget ini ini bolong ini ya bolong bukan stiker ya wah keren banget terus di kacanya tengah ini ada apa ini nggak tahu ini wiper kah wipernya cuma satu terus sebelah kanan sini ada stiker lagi ya dekal wah ini detail banget ya cuman sayang kameraku kurang memadai ya dekalnya ada 1,2,3,4 nggak kelihatan sih terus di atas kacanya ada tulisan Bugatti ini ada kotak nggak tahu ini buat apa terus di kanan kiri ada lingkaran warna silver kita cek belakangnya ya nah ini kemungkinan mesinnya ya dua ini dua ini mesinnya eh ada lubang-lubang lagi di belakang wah ini detail banget ini terus sayapnya kita cek bagian samping ada logo apa ini nggak tahu terus ada warna biru putih merah disini oh ini ada dekal lagi nih bagian samping eh bentar bentar 1,2,3 ya ada tiga dekal cuman nggak kelihatan dekal apa ini aduh kecil banget terus pintunya warna merah spion ah ya spionnya ini karet ya nah goyang-goyang ini karet sayang ini spionnya karet nggak tahu kenapa spionnya dibuat kayak karet gitu terus terus bannya dia ini bannya ternyata karet ya dilapisi karet ini wah ini cakep banget terus velgnya warna biru kanan kiri sama semua di velgnya ini ada list warna biru muda bentar nggak fokus terus warna biru muda terus ada kayak dekal juga warna putih aduh ini kamera warna putih nggak kebaca juga ini apa nggak fokus terus di belakang nah ini yang di belakang ini ada hitam-hitam ya ini kayak nggak nyambung dia birunya ini ini mungkin kesalahan ya kesalahan dari cetaannya ini di samping sama juga ada dekal putih bagian sini ih nggak kelihatan ya parah banget ini kameraku kurang bisa detail ah ini nih lumayan ini tetep aja nggak kebaca sama juga di samping ada logo apa ini 3B nggak tahu apa itu terus ada warna biru putih merah negara Perancis ya kurang paham juga ya aku sama mobil-mobilan terus kita cek bagian bawah bentar kebalik bagian bawahnya cukup polos ya nggak tahu ya ini mobil aslinya bawahnya seperti ini atau nggak kalau polos kayak gini sih kurang detail ya menurutku ya biasanya bagian bawah itu kan banyak-banyak apa mesin-mesinnya itu di sini ada dua baut terus ada tulisan mini jt dan made in china kita cek belakangnya di belakang ini ada logo 3B juga ini kecil banget tapi kelihatan kok terus ada list ini ternyata karbon juga ya ini loh yang bentuk miring-miring ini sama bawahnya ini karbon juga wah ini detail banget ini ini terus kenal potnya ada empat yang kanan agak kebawah yang kiri agak keatas harusnya ini sama rata ya mungkin ya dari sananya kurang teliti ini warnanya silver untuk kenal potnya ya cukup oke lah ya kayaknya gak ada lagi yang perlu dibahas ya kayaknya sudah semua ya oh ya sama angka 16 ini apa ya aku kurang paham ini kenapa bugati ada angka 16 nya oke jadi untuk reviewnya sampai disini dulu thank you banget buat yang sudah nonton bisa tolong bantu like komen share dan subscribe thank you semua bye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati